Selamat pagi teman motion dan juga sahabat sonora hari ini Adit dan Ugi ada yang sedikit berbeda nih ya Bener banget ini kali ini ya pertama kali siaran disini rame bener Tapi intinya tetap menjaga protokol kesehatan yang baik dan benar teman motion dan juga sahabat sonora ya Ada yang sedikit berbeda hari ini karena biasanya kalau kita kan siaran yaudah pagi-pagi siaran aja gitu ya Hari ini kita ada webinar teman motion dan juga sahabat sonora dengan judul bermobilitas harian dengan transportasi publik siapa takut Siapa takut ya kan Yoki dong Lo kalau misal ke kantor disini tuh beberapa kali pernah naik transportasi umum gak? Pernah dong Iya kan Gue lumayan sering naik apalagi dari SMA zaman dulu Karena emang dibiasain kalau cabut ke Jakarta ya gak usah naik mobil pribadi Iya lah transportasi umum aja kan juga udah terintegrasi ya kan Tambah juga dan enaknya nyaman sih ya kalau gue ya Kalau gue nih anak Trans Jakarta banget Lu apal dong semua rutanya ya Gigi Apal koridor 1 koridor 13 Gue lebih sering koridor 13 Karena gue lewat Ciledung Gila sampai hafal rutanya Ini yang ditakutin apakah emang penjaga juga ya Bisa jadi jangan-jangan Yes teman motion dan juga sahabat sonora Ini kita sekali lagi berada di webinar bermobilitas harian dengan transportasi publik siapa takut Dimana pembicaranya gak kalah Apa bisa dibilang sangat keren banget hari ini ya Iya makanya tadi kita bilang ini rame tapi kita rame nya secara virtual ya Bener ada Ibu Insinyur Polana B. Pramesti MSC selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Ada juga Dr. Adi Komeni Takdir SPPD selaku founder and chairman dari Yang namanya adalah Junior Doctors Network Indonesia Serta ada siapa Gigi? Ada juga Nadine Chandra Binata selamat pagi selaku founder and executive director si Soljar Selamat pagi Selamat pagi Ibu Polana, Dr. Koko dan juga Mbak Nadine Dan buat teman motion nih kira-kira ini kok rame banget nih Coba teman motion bisa bersih maksimal kita berlima disini bakal seru-seruan ya Yes bener banget dan ini juga live di motion network sekaligus di Sonora Jakarta Teman motion dan juga sahabat sonora Kalau kita kilas balik dikit ngeliat transportasi publik di Jakarta Apalagi di Jabodetabek ini udah keren-keren banget ya mulai dari ada bis Ada MRT, ada LRT, bis tadi kan masuknya ke BRT Yang ngebuat kayaknya anak-anak zaman muda sekarang harusnya lebih suka nih Naik transportasi publik dibanding naik kendaraan pribadi Betul banget, kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue Kalau gue tuh naik masuk dari kordel 13 Turunlah di blok M, naik MRT ke Lebak Bulus tinggal jalan kaki aja Jalan kaki, jadi semua itu harus serba jalan kaki Benar teman motion dan juga sahabat sonora Karena sebelum pandemi nih bahkan totalnya itu hampir 1 juta orang yang naik KRL Dan 500-700 ribu yang naik Transjakarta Dimana ini sesuai artinya adalah masyarakat udah mulai aware nih Tentang transportasi publik yang nyaman, yang sehat, lingkungannya oke kayak gitu Benar dan emang harusnya tuh tercapai banget ya dengan target rencana transportasi ya Terutama di Jabodetabek RITJ Dimana pada tahun 2029 penggunaan transportasi publik ningkat 60% Amin, walaupun memang sekarang kita berada di masa pandemi atau COVID-19 Teman motion dan juga sahabat sonora ya Dimana kan awal-awal pasti mulai takut nih naik transportasi publik Apakah memang bener-bener aman nih sekarang di masa pandemi gitu Tapi di satu sisi, kalau gue liat malah sebenernya ada nilai positif Orang yang ngegunain transportasi publik Dia malah lebih aware sama kesehatannya, lebih jaga jarak Yang menurut gue ini harus menjadi kebiasaan baru nih untuk kita nih teman motion dan juga sahabat sonora Benar, dan nanti juga ada testimoni dari aku sendiri Selaku yang aku bisa ngeliat langsung 4 mata, 2 mata aku ya Ya 4 mata, sama mata kaki apa gimana ya Iya kan, 2 mata kalau misalnya tempat-tempat ini tuh emang super sangat bersih Dan protokol kesehatannya tuh terjaga banget Benar, demi menjaga kesehatan semua Apalagi di tanggal 7 April 2021 nanti kita akan merayakan hari kesehatan internasional Teman motion dan juga sahabat sonora ya Jadi webinar ini tuh bener-bener bakal dapetin insight yang baru banget nih Benar, dan juga kan ini menjadi peringatan juga Karena BPTJ ini pengen mensosialisasikan juga pentingnya gunain transportasi publik dan juga non-motorized transportation yang berguna untuk kesehatan manusia Oke, dan sebelum kita memulai acara gak ada salahnya juga untuk memberikan panjatan syukur kepada Tuhan Emma Esa Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan terima kasih buat teman motion, sahabat sonora dan para pembicara yang keren-keren banget Karena kita bisa berkumpul walaupun secara virtual tapi semoga dalam keadaan yang sehat ya Selalu, dan ini kita langsung ngobrol-ngobrol sama Ibu Polana, selamat pagi Ibu Selamat pagi Yes Sama pagi dokter Opie, selamat pagi menadu Selamat pagi Selamat pagi Ibu Polana ini udah langsung, mukanya tuh udah sumber ringah ya Wah udah seneng Yang pertama join Ibu Polana tadi Udah sarapan belum Bu? Ibu, ibu makan dong ibu Abis ini Abis ini ya Oke Nah ibu, ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar kayak menjalankan tugas dan fungsi dari BPTJ ini Dan kebijakannya mewujudkan transportasi publik yang sehat dan ramah lingkungan nih ibu Karena kan kita gini gimana pun juga emang terlihat juga ya Ada orang-orang yang gak mau naik transportasi, takut ini, takut itu, takut gimana Tapi kita bakal ngejelasin sedikit nih tentang BPTJ ini Yes, mungkin untuk Ibu Polana, boleh dong Bu di-share sedikit tentang BPTJ itu gimana sih cara kerjanya, kebijakannya apa aja Silahkan Ibu Baik, terima kasih Mbak Ugi dan Mas Adin Yes Selamat pagi semua yang hadir di dalam webinar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua sehat ya Amin Sehat Harus sehat Ya baik Secara ringkas aja bahwa BPTJ Mungkin banyak yang belum tahu nih BPTJ apa sih BPTJ itu adalah Badan Pengelola Transportasi Jantung Dekabek Itu adalah salah satu unit di bawah Kementerian Perugingan Emang BPTJ itu umurnya masih baru, 2015 kalau gak salah Nah, tugasnya BPTJ itu apa sih? Tugas BPTJ itu adalah Intinya adalah membangun, mengembangkan, mengelola Petang-petangkasi di Jabodetabek Karena namanya Jabodetabek itu bukan adalah satu wilayah yang tidak bisa dibisahkan satu sama lain Jabodetabek itu aglomerasi yang cukup besar Di Indonesia mungkin paling besar Dari 7 provinsi dan 8 ambil kota Benar Nah, kita semua tahu bahwa mobilitas di Jabodetabek itu tidak antar wilayah ya Misalnya kebanyakan hampir sebagian besar masyarakat yang bekerja di Jakarta itu tinggalnya dari wilayah-wilayah penyata Untuk itu makanya transportasi di Jabodetabek itu harus mulai dengan baik Karena bagaimanapun transportasi tidak bisa dibatasi dengan wilayah administratif dan sebagiannya Nah, dalam pelaksanaan tugasnya ini BPTJ itu mempunyai acuan Acuannya berupa rencana induk transportasi Jabodetabek Mengacu ke perkes Nah, untuk itulah BPTJ pekerja sama atau berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah Jabodetabek 3 provinsi Jakarta, PKI, Jawa Barat, dan Bantan Serta 8 wilayah Sempatan kota Untuk mewujudkan transportasi yang Baik Yang baik Sementara dengan Kita bersarap bahwa Mobilitas di Jabodetabek itu sinis Jadi, tidak ada perubahan dari modal satu ke modal lain itu sinis Jadi, tidak mempunyai apa Itu yang kita harapkan sebelah jangkatan Salah satu targetnya nanti di tahun 2029 Modal share Jadi, masyarakat yang menggunakan angkutan umum itu diharapkan 60% Itu salah satu target besarnya Kemudian nanti orang bertindah dari satu modal ke modal lain Itu paling banyak tiga kali Dan untuk perpindahan misalkan dari satu modal ke modal lain itu Dengan jangkauan Nah, ini barangkali yang perlu kita harap pada hari ini Dengan menggunakan last mile, first mile Atau transportasi yang menggunakan non-authorized Dengan berjalan kaki dan sepeka kesimpul-simpul transportasi Jadi, itu barangkali secara lingkas BPTJ Kenapa diperlukan? Karena transportasi tidak bisa diperolah pasifasi ke perairan Itu ya, Mas Adil dan Mbak Udi Mantap sekali, Bu Polana Berarti tadi ngebahas dikit mengenai seamless Artinya yang one card for all gitu ya, Ibu ya? Ya, diharapkan nanti target utamanya begitu Jadi, orang yang tindah dari satu modal ke modal lain Intentrasinya baik, baik fasilitasnya, baik pijatting Jadi, semuanya nanti benar Sangat jelas banget ya, jadi emang tujuan dari BPTJ ini apa sih fungsinya pun juga Nah, tapi Bu Polana, untuk kebijakan atau program apa aja sih yang udah dilakukan dari BPTJ ini, Ibu? Programnya banyak ya Karena pertama, kita tentunya programnya yang tercantum di dalam RITJ saja Tapi memang di dalam RITJ itu bukan semuanya diraksanakan oleh pemerintah Tapi juga ada kontribusi dari pekerja, dari stakeholder misalnya investor Kemudian pasyarakat juga diharapkan berpartisipasi di dalam menciptakan transportasi yang baik Programnya kalau terteksi secara umum banyak ya Terutama kita kan harus koordinasikan stakeholder, pemerintah Ketak, pemerintah pusat Bagaimana menciptakan atau untuk mencapai tadi yang saya sampaikan Tentunya itu efektif terat, secara infrastruktur Salah satunya kemudian lalu rintasnya harus tetapkan dengan baik Jadi programnya yang kalau kita secara umum besar Kalau di Damodeta Updek itu Programnya ada macam-macam ya Ada dari transportasi berkasi secara, berkasi secara, integrasi Kemudian tadi yang meningkatkan pemerintah lintas Dan tidak lupa yang paling barang, tidak lupa juga kami juga Sangat konser dengan transportasi yang ramah Jadi itu saya sampaikan yang menjadi konser Kenapa ada masyarakat menggunakan masyarakat Karena di Damodeta Updek itu penduduknya 30 juta Pada tahun 2018 ke 2019 itu mobilisasi mobilitasnya masyarakat 88 juta Sehingga bisa digayangkan beberapa tahun lalu Jakarta Damodeta Updek itu sangat banyak Itu yang menjadi tantangan untuk petunjukkan lov itu pemerintah Sehingga pelan-pelan ditata Pertan-pelan terbangun LRT, LRT, Rakyat, Jakarta, dan sebagainya Dan itu salah satu upaya-upaya yang dikoordinir oleh DPP Kemudian Misalnya dengan Terkait dengan pandemi ini Kalau bukan secara proyekan sangat banyak, silakan Tapi sebenarnya dengan pandemi ini kita mengkoordinasi Jangan pemerintah pemerintah daerah Antara melaksanakan kebijakan-kebijakan Untuk mencegah Apa ya Pindahnya atau Berpindahnya Virus Dari Di transportasi Karena virus itu sebenarnya diam saja Tapi dia berpindah karena Perpindahan orang Dan itu yang baru kita jangka Sangat tidak jangka Dan dimana Menjaga anggar transportasi publik Tetap Digunakan oleh masyarakat Karena Mengawasan terhadap protokol kesehatan Sangat cepat Tadi sudah berkerjasama dengan Yang K.I. dan Ombudsman Untuk melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan Jadi saya sekali pokoknya Dan kita juga mendorong masyarakat untuk Sikat tahun 2000 Misalnya sudah tahun 2019 DPPG sudah punya program Namanya Jalan Hijau Untuknya mengajak masyarakat Untuk Hari Kesehatan Nasional ya dok Hari Kesehatan Kita juga mengajak masyarakat itu Sudah tahun 2019 Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Untuk mengajak masyarakat Untuk menjalan kasi Tapi ya program namanya Jalan Hijau Sampai sekarang masih telur Dimana Salah satu Bagian dari transportasi Jangan lupa bukan hanya Angkutan umum Untuk menuju angkutan umum Dari titik orijin Apapun perpindahan Satu simpul ke simpul lain Itu kita mengenal Namanya Apa ya Sersmarat Yes setuju Setuju Berarti intinya adalah Oke berarti Dari BPTG sendiri Intinya adalah memberikan Keyakinan untuk masyarakat Yuk naik Transportasi publik Jangan pernah takut Karena emang nyaman banget Iya ibu ya Nah Ada Kita juga Mengimbau Agar Tidak merokok Di angkutan umum Ah Karena Merokok itu juga Tidak sehat ya Kami juga Sedang melakukan kampanya juga Agar masa Tidak ada orang yang merokok Di angkutan umum Benar Iya Dan BPTG ini Ibu Polana Beserta rekan-rekan tuh Yang mengkoordinasikan Semuanya Nah ibu Ngebahas sedikit tentang Tadi kebiasaan Anak-anak muda mungkin Yang merokok Di saat Dia lagi naik Transportasi publik Mengingat Ini juga berpengaruh Pada kesehatan Dimana tanggal 7 April 2021 Nanti kita bakal Merayakan Hari Kesehatan Internasional Kalau dari sudut pandang Ibu Polana sendiri Ada dampak khusus Nggak sih ibu Antara penggunaan Transportasi publik Dan juga kesehatan Para penggunanya Bu Pastinya ada ya Yes Apalagi dengan Kita Mempersahatkan Angkutan publik itu Selain Tentunya Dari aspek transportasi Selamat Aman Nyaman ya Yes Benar Sekarang Tidak nyaman Dan sekarang Dengan Adanya pandemi ini Salah satu kriterianya adalah Transportasi publiknya itu Harus sehat Harus sanitai Harus selalu sehat Agar protokol kesehatan Tetap terjaga Yes Orang yang masuk Transportasi publik Itu tersuhunya Kemudian Disiapkan Horsanitizer Kemudian diatur Agar Jarak antara Satu penumpang Dengan penumpang lain Tidak Meninggulkan Potensi penularan Jadi Salah satunya Tentunya Sehat Dan transportasi publik Itu ada Ada Hubungannya Nah Dengan menggunakan Transportasi publik Diharapkan Masyarakat Melakukan Pergiatan Pengalaman Perjalanan Dengan Transportasi publik Sehingga Tentunya Berkurang Kemacetan di jalan Barangkali Seperti informasi Saja Bahwa Kemacetan Yang mau ditabas Itu kerugiannya Pada waktu Di tahun 2018 Itu Beran Itu Kerugiannya 100 triliun Sayang sekali Dan 100 triliun Ya Benar Betul Kerugian dari Aspek Dari Nilai waktu Dari Aspek Kelimungan Dan Kesehatan Dengan Masyarakat Menggunakan Angkutan Publik Tentunya Jumlah Modul Yang Jumlah Kendaraan Dalam hal Dalam hal Ini Jalan Atau Dihar Kedetabek Berkurang Sehingga Tentunya Berkurangnya Kendaraan Kualitas Limpungan Akan Lebih Baik Jadi itu Sebenarnya Tujuan kita Selain Mengurangi Kemacetan Juga Meningkatkan Kualitas Limpungan Hidup Dan Memperkenalkan Transportasi Yang Ramah Limpungan Benar Nah Ibu Polana Ini kan Di masa Pandemi Kayak Gini Boleh Nggak Sih Bu Kasih Tahu Juga Pengelolaan Dari BPTJ Ini Untuk Transportasi Publik Bagaimana Atau Mungkin Dari Kapasitasnya Dari Intensitasnya Atau Bagaimana Bu Ya Kita semua Tahu Sudah sampai Setahun Ya Tahu Sudah ulang tahun Ya Belum Beli kue Aja Ini Bu Sudah bisa Jalan Kaki Sendiri Virusnya Gimana Bu Memang Karena Salah Satu Disampaikan Penularannya Itu Melalui Virusnya Diam Aja Tapi Bagaimana Bisa Menyelaskan Berpindahnya Itu Melalui Apa Pertindahan Dari Seteorang Ke orang lain Nah Itu Salah Satu Apa Ya Kenapa Ada Protokol Kesehatan Agar Agar Potensi Pertindahan Itu Diminalkan Salah Satunya Tentunya Orang Yang sakit Tidak Orang Yang Memang Tidak Usah Lakukan Kerja Kerjata Tepat Di Rumah Saja Dengan Mengakurkan Pengukuran Suhu Kemudian Orang Yang Makan Tidak harus selalu bersih, dengan bagian cuci tangan dengan melihat dan juga jaga jarak, ini yang paling penting kalau sekarang orang pakai masker sebetulnya pakai masker kemudian cuci tangan suhu, itu sudah menjadi mindset kita ya, Alhamdulillah masyarakat bisa penting ya melakukan atau mengimplementasikan perusahaan-perusahaan dan jaga jarak juga menjadi salah satu paling penting, seperti disampaikan oleh Pak Tua Sabtuas COVID, Pak Dulu Nurlado bahwa paling susah adalah jaga jarak untuk itu kita di transportasi umum sangat kepat, jaga jarak ya, dengan demikian kapasitas transportasi umum, misalnya bus itu hanya 50% antar garak saat antar satu kelembang bantuan pengen sementara KRL hanya 35% ya, setuju setuju mobilisasi mobilisasi gunakanlah angkutan umum dan angkutan umum yang tersehat kalau bisa jalan-jalan kasih jalan-jalan kasih nah itu barang-barang yang kita serupa kampanye tersebut berarti selain dari BPTJ-nya juga harus ada kesadaran dari para penggunanya juga ya Bu ya supaya bisa sinkron nih dan aturannya nanti di RITJ-nya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa targetnya terpenuhi gitu ya Bu ya bener karena kan kita juga harus saling mendukung masa ya kita ini ngomong terus masa gini masa gitu tapi kita pun juga harus sadar dulu nih harus sadar dulu biar klip dan klop azik wow seru banget ini dari tadi kita udah ngobrol barengan sama Ibu Insinyur Polana B Pramesti FSC selaku kepala dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ya teman motion dan juga sahabat sonora udah banyak banget insight-insight yang kita dapetin salah satunya bahwa BPTJ sendiri emang khusus untuk mengelola transportasi di Jabodetabek yang punya rencana atau target di tahun 2029 yaitu 60% orang udah menggunakan transportasi publik dan juga ada yang namanya seamless dimana kita bisa langsung dari moda 1 ke moda 2 itu gak usah pake apa-apa lagi langsung gitu iya bener banget tapi menurut aku karena aku terakhir banget baru kemarin pake transportasi umum ya udah semakin namanya juga lagi berkembang ya bener aku udah merasakan keseruannya juga naik transportasi umum gitu BPTJ sendiri tuh mengkoordinasi untuk seluruh masing-masing wilayah yuk-yuk kita harus melaksanakan gimana nih caranya biar orang-orang sadar bener dan untuk teman motion dan juga sahabat sonora yang ingin bertanya boleh banget langsung nanya di Q&A nanti kita bakal bacain pertanyaannya dan bakal langsung dijawab dari Ibu Polana ya dan menurut aku keren banget ini Ibu Polana sangat apa ya gokil banget ya sebagai kepala BPTJ ya seru banget dan jawabannya juga santai dan kita berduapun dan juga pasti teman motion juga dan juga sahabat sonora pasti jelas juga mendengarkannya nah ini kita udah ada pertanyaan yang kita pilih jadi buat yang teman motion dan juga sahabat sonora juga nih yang lagi bergabung juga nanti juga bisa tanya nanti dapat voucher dari kita wow nih kita membuka Q&A dua orang pernah nanya dan satu orang beruntung itu bakal dapetin uang elektronik sebesar 250 ribu yes ini pertanyaannya yang pertama ya ada dari Vincentia Melly nih Ibu Polana katanya selamat pagi Ibu Polana saya Vincentia Melly dari Jabodetabek saya ingin menanyakan keamanan terhadap pengguna transportasi umum khususnya Transjakarta saya melihat pelayanan saat ini sudah cukup layak dan semakin terintegritas namun sepertinya keamanan dan kenyamanan pengguna belum terlalu diperhatikan apakah ada solusi dari Ibu agar layanan BPTJ ini bisa lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna supaya transportasi umum bisa jadi lebih layak dan dipilih daripada transportasi pribadi terima kasih Ibu gitu langsung boleh langsung dijawab oh langsung ya baik Vincentia Meli Vincentia Meli ini pengguna BPTJ ya betul oke baik mungkin kalau kalau memang ada hal-hal yang dianggap bahwa keamanannya belum belum baik bisa disampaikan ke kami kita akan bisa melakukan perbaikan karena sepanjang yang saya tahu mungkin di jalur baru utama saya nggak tahu di jalur yang koridor berapa itu Mbak Ugi mungkin hafal koridor ya mungkin barangkali bisa disampaikan tetapi kita juga akan melakukan kalau memang ada laporan terkait dengan keamanan karena salah satu motonya transportasi putri yaitu selamat aman nyaman ada aspek-aspek keamanan yang belum terpenuhi mungkin bisa disampaikan apa aspek keamanannya seperti apa sih yang belum dipenuhi dan ekspektasi masyarakat itu seperti apa nanti kita akan melakukan apa ya memberikan instruksi atau memberikan masukkan kepada BPJ agar meningkatkan keamanan untuk pada hal-hal lain yang perlu digengarkan artinya itu sekali masukkan seperti ini misalnya katakanlah kemarin saya dapat info kalau walaupun ada larangan merokok tapi tetap merokok jadi itu kalau kami dilaporkan kita bisa melakukan apa ya komunikasi dengan BPJ yang akan meningkatkan hal-hal tersebut itu ya maafin senjanya tolong disampaikan keamanannya seperti apa yang belum baik dan ekspektasinya seperti apa sih betul itu pertanyaan pertama kita lanjut ke pertanyaan kedua Ugi pertanyaan kedua ini selamat pagi Bu Polana saya Bunga Putri selamat pagi Bunga Putri ini dia izin bertanya bagaimana dengan social distancing dalam transportasi publik karena sering kali nih saya melihat untuk kursi memang di jeda tetapi yang berdiri tetap berhimpitan itu bagaimana ya Bu baik Mbak Bunga Putri ya iya Bunga Putri Bunga Putri Bu enggak pakai Putri tidur enggak pakai Putri tidur ya Bu enggak pakai Putri tidur ya Bu enggak pakai ya tadi saya seperti sampaikan bahwa sesuai dengan kekentuaan memang beri 60 persen 50 persen 50 persen apa namanya kakasitasnya misalnya juga sementara di peta ARL yang memang potensi penumpukan sebelum pandemi itu 35 persen itu sudah dihitung sedikit kemudian agar antara satu penumpukan dan penumpukan lain tidak 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 kesehatan dan memang nih mau agar masyarakat nih yang melihat apabila melihat di satu penaraan oh misalnya bos tidak penuh jangan masuk tunggu lah setelah berikutnya jadi memang bukan hanya operator kami pengawasan maupun kita milih yang harus tetap konsisten tapi masyarakat juga harus apa ya aware kita bawa oh gitu tidak penuh kita tidak usah deh tidak usah masuk kita tunggu jawab berikutnya demikian juga di stasiun mbak di stasiun kan jadwalnya cukup apa yang namanya headwaynya cukup cukup sedikit kecil jadi kenapa tidak menunggu jadwal yang berikutnya jadi kesadaran masyarakat tidak kita harapkan karena tentunya kami tidak bisa mengawasi setiap kendaraan tidak bisa memang ada pasukan dan kalau ada alponan itu biasanya kami melakukan memberikan peringatan kepada OPSA ke tempat penjaga jarak nah satu lagi untuk salah satu upaya untuk mengurangi penularan itu adalah penumpang dilarang untuk berbicara antara satu sama lain dan komunikasi lawan HP juga dilarang jadi itu salah satu upaya agar potensi penularannya berkira jadi masyarakat kalau ada laporan itu tolong disampaikan BTPC jalurnya mana koridor mana jam berapa sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan terhadap 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 BPTJ sendiri membuka layanan pengaduan memang ya kalau pengguna ada yang ngerasa aduh sesuatu nih boleh langsung diaduin aja gitu dan karena tadi udah ada dua orang penanya jadi kita akan memilih siapa kalau ada keluhan bisa tolong disampaikan kepada kita punya akun pengaduan namanya ya social media bisa di BTPC menhub atau di raporkan disampaikan lewat lewat apa namanya message atau di upload silahkan saja malah lebih bagus jadi bisa tahu banyak masyarakat yang tahu jadi kita lagi milih nih ya ada dua orang yang udah nanya dan orang paling beruntung untuk di segmen pertama ini adalah Bunga Putri jadi Bunga Putri bakal dapetin voucher uang elektronik sebesar 250 ribu lumayan banget kan naik las lokasi umur 250 ribu bisa buah setengah bulan lebih banget benar benar sangat irit teman motion dan juga sahabat sonora alright kita terima kasih juga untuk insinyur ibu B Polana Pramestis MSC selaku kepala dari BPTJ dan nanti untuk pemenangnya untuk Bunga Ira itu langsung dikabari oleh Mbak Ira ya langsung dikabari oleh Mbak Ira begitu terima kasih sekali lagi untuk ibu Polana sekarang nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tapi kita sekarang beralih ngobrol-ngobrol lagi lebih seru lagi sama narasumber kali ini dimana kita bakal ngobrol-ngobrol tentangnya menjelaskan gaya hidup transportasi publik yang baik ada Mbak Nadine Chandra Winata selaku founder dan eksekutif director Sea Soldier serta Dr. Andiko Meni Takdir SPPD selaku founder Ensureman Junior Doctors Network Indonesia boleh disapa-sapa nih Mbak Nadine dan Dr. Koko selamat pagi ha asyik banget suaranya ya semangat kita belum semerdu kita belum semerdu suaranya seperti Adit dan Ugi aduh Mbak Nadine aduh Mbak Nadine kita mah jauh Mbak Nadine aku tiara pelan-pelan selamat pagi juga Ibu Polana seru nih topik hari ini nih seru banget yang tadi gue bilang juga kita ini rame banget di sini ngobrol-ngobrol dan gue suka banget karena Mbak Nadine ini salah satu aktivis lingkungan yang bisa dibilang dari kecil juga jadi emang udah menyiapin pertanyaan-pertanyaan khusus untuk Mbak Nadine aduh aduh pembargir nih iya iya Mbak Nadine sekarang lagi dimana lagi di rumah ya di rumah oke oke untuk Dr. Koko apa kamu suaranya dok ya kabar baik siap siap berarti kabarnya baik semua nih all good nih ya teman motion dan juga sahabat sonora ya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti menjelaskan juga tentang gaya hidup transportasi yang baik dari transportasi publik itu gimana gitu tapi sebelumnya aku pengen nanya ke Mbak Nadine dan Dr. Koko mungkin boleh dijelaskan atau ceritain dikit ya sering gak sih naik transportasi publik? sering sebelum pandemi lumayan bukan lumayan sih sangat sering karena mengingat teman jatuh yang ada di Jakarta jadi sangat terbantu banget kalau kita mau ke daerah Sudirman gitu ya ke harga kota itu lumayan bisa menghitung lah waktunya jadi efisiensi waktunya itu bisa bisa diperkirakan bisa dipergunakan dengan baik dan biasanya kan kalau dulu sebelum macet banget bisa dalam satu hari bisa 3 atau 4 meeting oke pas udah mulai macet cuma bisa kekejar 1 atau 2 nah sekarang dengan adanya transportasi umum salah satu MRT Trans Jakarta jadi bisa bisa dapet lagi tuh 4 kali meeting dalam satu hari ini aku kok iri sama meeting ya kok aku dari dulu gak ada meeting ya mencobain meeting kan disini gak berang aja meeting benar-benar benar-benar setuju ya sepertinya Mbak Nadine salah satu orang yang cukup sering juga untuk menggunakan transportasi publik ya bagaimana nih kalau dengan Mas Koko apakah sama atau bagaimana dokter Koko kita ini kalau saya speak seringnya pakai KRL oke karena dari Jakarta itu biasanya kalau kita mau ke kampus di Depok atau ke laboratorium ke tempat penyelitian di Bogor kalau di Sudirman Tamrin itu ada LRT MRT benar tapi kalau yang jarak-jarak dekat pilihannya karena mayoritas rumah sakit itu yang kami beraktifitas itu di Jakarta Pusat semua dulu sebelum COVID itu andalannya Trans Jakarta oh iya 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 ini jadi banyak sih kalau di Jakarta Pusateng dan saya sih sangat berterima kasih ya sama semua teman-teman di Kemenhub di BPTJ karena buat saya ada peningkatan yang signifikan dalam perbaikan layanan transportasi publik jadi meskipun jadwalnya padat kadang-kadang kita masih bisa ngandelin teman-teman ini jasa yang sudah di provide oleh teman-teman dari BPTJ itu sangat bermanfaat sih iya nah ini nih kalau misalnya kita ngebahas tentang transportasi umum ya pasti kan kita kalau tadi yang kita bilang pasti nanti saling terintegrasi jadinya ada yang jalan kaki ada yang bisa naik bawa sepeda juga nah untuk Mbak Nadine sama dokter Koko nih juga mengikuti naik sepeda tren kan lagi tren banget ya betul Mbak Nadine dulu ya ya kalau saya saya jujur main sepedanya pas awal-awal pandemi belum seramai sekarang dan saya sih seneng karena udah mulai diperhatikan juga untuk jalur sepeda gitu mengelihat sekarang banyak sekali kecelakaan yang terjadi ya jadi walaupun ada jalur sepeda tapi terkadang si pesepedanya pun juga tidak berada tidak berada di jalur sepeda jadi ya banyak crossingnya gitu jadi mungkin kalau pun ada yang pas ada yang melintas gitu ya si pesepedanya mungkin juga harus dibuat jalur melintasnya itu jadi tidak tidak ketemu tuh sama mobil gitu nah mungkin ya harus lebih dipertegas juga jalur sepedanya dan ada sanksi untuk si pesepeda kalau tidak lewat jalur sepeda tidak di jalur sepeda gitu dan juga dibuat rambu-rambunya ya kalau kita melihat contoh yang negara yang udah menggunakan sepeda menjadi prioriti atau kakinya ya di Belanda kita lihat itu sepanjang sepanjang jalan itu semua ada jalur sepeda dan tidak boleh dilanggar dan ada sanksinya jadi sepeda pun juga berhenti pada saat Mampung Merah kemudian si mobil pun juga punya kesadaran bahwa kejalan kaki pun juga itu diprioritaskan karena memang hak kejalan kaki dia harus lewat trotoar harus lewat di tempat untuk penyebrangan harus di tempat penyebrangan dan harus diutamakan kejalan kaki walaupun mungkin mampung rambunya lagi mati kejalan kaki tetap harus diprioritaskan gitu nah jadi ada harus dibentuk kesadaran itu untuk yang bawa mobil untuk yang bawa motor untuk yang bawa sepeda dan kejalan kaki dan juga disupport dengan jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh Kemen Mugger oke berarti memang harus ada cantitudenya ya kalau katanya Mbak Nadine ya eh tapi bener banget sih kata Mbak Nadine aku pernah mau nyebrang ya lampunya tuh udah merah jadikan lampu hijau untuk pejalan kaki kan itu tuh tetap aja loh ada mobil yang sengaja digasin biar cepat nah itu tuh itu dia ya ya itu yang harus harus ditegaskan jadi pada saat udah kuning bukan berarti harus digas tapi harus melambat benar-benar ya itu yang harus harus serada tegas ya gitu ya ya setuju harus diubah mindsetnya khususnya untuk motor gitu kadang-kadang mobil udah berhenti karena ada mau ke jalan yang lewat tiba-tiba eh mobil berhenti tiba-tiba ada motor yang ngelang-ngelang harusnya udah tahu bahwa mobil berhenti karena ada yang mau lewat nah kesadaran itu yang tidak tidak diketahui tidak dipunya sebabkan banyak orang untuk pengendara yes gitu iya sih aku setuju banget kalau kita ngeliatin sekarang kan orang yang naik sepeda udah cukup banyak juga ya mungkin ke kantor naik sepeda atau jalan kaki tapi kadang-kadang masih ngerasa takut nih lagi COVID-19 lagi pandemi kalau tanggapannya dari dokter Koko sendiri gimana kalau buat pejalan kaki atau orang yang suka naik sepeda mau ke kantor tapi tetap menjaga keamanannya menjaga kesehatannya itu gimana dok kalau orang yang sudah menggunakan transportasi publik ya yes tantangan kita adalah penerapan 3M-nya ya benar penerapan 3M-nya itu gimana tuh pertama semua orang kan itu kita harapkan menggunakan masker dengan benar yes satu yang kedua itu masih PR tapi kalau di Transjakarta mungkin di PPTJ dan juga beberapa moda transportasi yang lain tantangannya itu di jam-jam sibuk tuh oke dan saat sebagian orang berangkat dari rumah ke kantor dan puncak mereka pulang dari kantor ke rumah karena jaga jaraknya agak rentan dilanggar disitu benar itu yang masih PR banget buat kita semua bagaimana mencoba memastikan aplikasi penerapan dari 3M ini yes tapi di sisi lain kalau untuk urusan mereka yang sudah mengandalkan menggunakan sepeda karena gerakan yang kayak baik apa menggunakan sepeda ke kantornya itu yes kita harus apresiasi cuma kan memang kita harus akui ya bahwa fasilitas sendiri tidaklah ya masih terbatas lah jalurnya sudah ada tapi masih terbatas penggugunannya juga masih terbatas nggak bisa dibayangkan juga kalau tiba-tiba semua orang menggunakan sepeda sementara jalurnya masih yang seperti yang ada sekarang jadi ya di masa transisi ini kita harus kalau saya sih sudah sangat apresiasi ya sama yang sudah kita kerjakan bareng-bareng apalagi dari teman-teman di BPJ kalau selama COVID ini selama setahun mungkin kehitung jarik saya menggunakan Transjakarta mungkin sekali dalam 2 bulan lah yes tapi lebih untuk melihat bagaimana orang-orang di dalam busway itu menerapkan apakah mereka masih menggunakan masker karena kan mungkin kita mudah untuk mencoba mengedukasi tapi pada saat menerapkannya itu yang tantangan karena daya serap masyarakat kita itu kedisiplinannya itu beda-beda yes kemudian PR-nya itu di jam-jam sibuk sih ras hour berarti ya iya ini memang PR jadi kita tentu harus gak mencari kalau saya sih gak mau cari siapa yang salah tapi yang yang kelirunya ini solusinya seperti apa karena wabah belum usai dan kita masih punya PR sampai setidaknya beberapa bulan ke depan alright iya sih benar-benar setuju-setuju nah ini untuk Mbak Nadine sama Dr. Koko nih ya ini ngomongin tentang transportasi lagi nih transportasi umum nih dibandingin dari kita tarik ulur ke belakang ya 5 sampai 10 tahun nih ada gak sih perbedaannya gitu dari yang waktu jaman dulu sama yang sekarang nih Mbak Nadine dulu boleh oh perbedaannya untuk BPTJ sih sangat ekstrim ada MRT tuh udah luar biasa jadi menurutku kerjanya udah on track ya udah udah menata pengelola untuk transportasi Jaboderapec jadi menurutku kita ke arah sana menuju lebih baik dan memang bentuk untuk transisi ini tidak seperti membalikan lapak tangan yang langsung wah langsung kayak di film-film gitu langsungnya keren langsung bersih gitu itu butuh proses lah nah itu butuh kerjasama dari masyarakat dan pemerintah gitu jadi memang gak bisa segampang itu tapi ya mungkin yang harus diingatkan kembali kesehatan pangkal kebersihan pangkal kesehatan itu perlu diterapkan kembali bahwa kita harus bersama-sama menjaga lingkungan kita kebersihan Indonesia sendiri kenapa? karena itu jadi image untuk luar negeri loh maksudnya image Indonesia di mata internasional jadi kalau di Indonesia udah bersih pasti orang yang datang bilang wah saya baru dari Indonesia di Indonesia udah bersih loh enak ya daripada dibilang Indonesia kotor nih banyak sampah sembarangan orangnya kayak gimana gitu miris ya nah itu sebenarnya butuh kesadaran lagi dari masyarakat dan juga kepegasan pemerintah jadi bagi yang buang sampah sembarangan atau merocok sembarangan apalagi sekarang saya setuju sekali Ibu Polanda bilang tidak boleh merocok di angkutan umum wah itu bagus banget jadi perlu ada kepegasan atau menegur atau menurunkan penumpang kalau dia merocok di dalam di dalam angkutan umum jadi ada guilty pleasure jadi itu yang harus diangkat tentang ketidaknyamanan itu kepada si perokoknya itu dan mungkin itu bisa bisa dilakukan gitu kalau memang pengen itu tujuannya untuk ada perubahan untuk yang merocok jadi saya sangat yakin sih bisa sih karena di Jakarta sendiri kepegasan pakai seatbelt pakai helm itu bisa kok buktinya jadi saya yakin sih bisa sih harusnya kalau untuk merocok terus buang sampah pada tempatnya jadi menurutku itu bisa dilakukan tapi memang kita butuh banget bantuan dari pemerintah untuk sedikit galak galak untuk hal-hal yang berbau lingkungan karena itu untuk Indonesia sendiri untuk image Indonesia kemudian juga mulai ada bas yang menggunakan listrik itu menurutku itu inovasi yang bagus sekali dan menunjukkan bahwa Indonesia peduli akan lingkungannya karena kita tahu bahwa emisi karbon yang dikeluarkan untuk transportasi yang ber-21% itu bisa dibilang hutan kedua setelah perubahan fungsi dari hutan yang pertama fungsi hutan dulu hampir 50% setelah itu kendaraan transportasi jadi menurutku bisa berubah tapi memang harus sedikit galak untuk 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 masyarakatnya bahwa menghargai apa yang udah diberikan oleh pemerintah BPTJ juga udah fokus untuk ngelola dan jangan dirusak karena memang kita nggak tahu ya menjaga itu lebih susah memaintain itu lebih susah jadi menurutku harus sedikit harus ekstra tapi pasti bisa juga seperti katanya Mbak Nadine Chandrawinata ya amazing fate ya Mbak ya oh bisa banget makanya aku kaget banget nah tadi Mbak Nadine sempat ngebahas dikit mengenai kesadaran dimana emang apalagi kalau aku ngeliat sih ya di jalan-jalan anak muda zaman sekarang tuh masih banyak yang belum sadar di masa pandemi kayak gini jalan-jalan nggak pakai masker ya kan buang sampah sembarangan kalau dari sudut pandang Mbak Nadine Chandrawinata sendiri apakah emang harus dimulai dari lingkup terkecil keluarga atau bagaimana Mbak harus dari diri sendiri sih dan emang harus 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 tim apa ya support sistemnya tuh harus kuat ya dan itu dari lingkungan terdekat ya itu keluarga jadi memang ya memang butuh ada kategoran-tegoran dari 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 pemerintah juga kayak kalau nggak pakai masker dimasukin ke peti loh atau apa gitu loh jadi kayak udah itu memang orang Indonesia harus digitukan sedikit gitu terus datengin lagi nongkrong malem-malem selain udah terlalu pagi ditegur kenapa nggak pakai masker jadi menurut tuh itu salah satu cara yang cukup efektif sih untuk Indonesia tapi ya memang harus ada kesadaran balik lagi tapi kan kita nggak mau kesadarannya ada gotak keluarga yang hilang gitu ya maksudnya jangan sampai sampai itu terjadi kita kan mau mencegah tapi terkadang kita pun belum bisa melihat kalau itu belum terjadi itu wajar sekali ya gitu tapi ya harus harus kesadaran sih dari dari masyarakatnya sendiri karena menurut saya sih di di televisi sih udah gembur-gemburan banget tentang jaga jarak masker udah udah semuanya dan titik-titik untuk kayak ke mall ke tempat-tempat umum itu semua yang disanitizer cek suhu itu semua udah diterapkan menurutku protokol kesihapannya udah udah dilakukan yang terbaik gitu dan memberikan contoh yang bagus dan tinggal kadang-kadang masyarakatnya memang suka gini ya teman motion jangan kayak gitu nih ya atau langsung disentil makan lagi kalau kejadian jangan saling pemerintah ya jadi menurutku ya harus daripada nungguin ditolong sama orang mendingan kita nolong diri sendiri betul setuju banget wow keren banget keren banget disentil gitu langsung deh ini teman motion biasanya yang suka nongkrong nongkrong hey kesadarannya deh untuk anak-anak muda karena ada orang di rumah yang mungkin udah lansia juga betul nah ini buat dokter Koko nih dokter ini ikan dokter ini juga tinggal di Makassar ya benar ya dok iya saya mobilitasnya di dua kota Makassar nah Makassar dan Jakarta menurut pandangan dokter sendiri nih ya melihat pembendahan transportasi publik yang di wilayah terutama di Jabodetabek ini termasuk peningkatan prasaranannya itu berjalan kaki dan jalan sepeda itu gimana menurut dokter Koko jauh signifikan ya jadi pertama kali saya ke Jakarta itu buat kulit itu di tahun 2007 jadi 2007 kemudian sampai hari ini udah sekitar 14 tahun ya itu masih ngerasain itu yang disiap panas kemudian busak busak tempat duduknya itu udah udah gak jelas kemana gitu kan kemudian kemudian masih banyak sampah-sampah kalau kita naik di bis dan kereta tapi hari ini itu sudah jarang sekali kita temukan kayak semua orang sudah mencoba untuk melaksanakan apa yang kayaknya kita intikan lama ya baik dari transportasi di Jabodetabek sendiri kemudian juga kalau masuk keluar kota keluar Jakarta jadi bukan cuman BKTJ juga sih kayaknya kultur transportasi kita secara umum sudah ada perbaikan masyarakat pun ya kalau lihat biasanya itu kan ada yang maaf ya kayak pernah dulu tuh kayak suka adain ngeludah di bawah tempat duduknya itu udah sekarang ya kemudian kayak nempel permen karet gitu apa yang udah sudah dipunya di samping-samping itu sekarang sudah jarang sekali tapi memang masih ada satu-dua jadi kita harus apresiat ke 99% tapi satu-duanya ini masih PR banget ya karena yang kelihatan kadang-kadang 99% ini bagus nih tiba-tiba ada sampah satu nah itu yang bikin kesel itu yang kadang disorot dan ya ini jadi PR jadi seolah-olah jangan sampai jangan sampai nanti 1% itu merusak kinerja dari yang udah diupayakan 99% yang lain bukan cuman teman-teman dari Kemenhuk tapi para pengguna pengguna jasanya juga jadi yaudah kita mencoba memperkecil populasi yang masih nyayel masih kurang oke terus kita peset juga sih sama yang udah jalan benar-benar ini tambahan tambahan dari dokter koko dari gue ya karena gue naik Transjakarta jadi kalau saya pribadi nih enak naik Transjakarta kenapa sekarang tuh AC-nya adem bener ya dokter ya AC-nya dingin terus disupirin juga jadi kan kenalin juga anak media suka main handphone segala macam jadi kan gak perlu nyetir sambil main handphone udah disupirin AC-nya dingin lagi bener dan di Transjakarta udah aman ya aman banget oke dan kalau di masa pandemi kayak gini dok kayak si Ugi tadi menjelaskan di Transjakarta sudah mulai aman nih tapi kan mungkin itu hanya satu dari sekian atau pasti ada kemungkinan-kemungkinan lain yang dimana banyak orang naik tapi ngerasa gak aman juga di masa pandemi kayak gini balik lagi karena mungkin persepsi masyarakat di Indonesia masih ngerasa takut untuk naik transportasi publik di masa pandemi kalau dari dokter koko sendiri mungkin bisa dikencangin lagi menurut dokter koko apa yang harus dipersiapkan sama masyarakat nih dok apa teman motion dan juga sahabat sonora kalau dari sisi masyarakat jelas yang bisa dilakukan dari masyarakat itu adalah 3M ya semua orang saling menjaga diri dan juga orang-orang di sekitarnya dia baik di rumah kemudian di kantor dan juga di perjalanan karena kita bisa jadi di perjalanan itu sekitar 1-2 jam ya kan kalau jaraknya pendek boleh lah 15-30 menit but still 15-30 menit itu penting masa yang bisa terjadi penularan juga di situ jadi masker tetap dijaga jaga jarak sebisanya kita kita punya jarak dengan orang lain jadi jangan depet-depetan dan ini juga mungkin buat kita semua termasuk para petugas itu untuk kalau kalau lihat upaya untuk mengurangi itu jumlah penumpang ya mungkin kan kadang ada orang yang pengen banget masuk tuh karena udah pengen banget pulang tidak mau menunggu lagi artinya kendaraan yang datang berikutnya nah ini yang PR-nya untuk disiplin disitu disitu ada kemungkinan orang ngotot-ngotot jadi memang harus santai juga harus santui juga dalam tanda pulit me-approach mereka yang mungkin in a rush seperti itu jadi saya pikir kita korektif saja yang kurang dan kurangnya itu sekarang ini dalam satu tahun kita sudah belajar banyak nah tapi perlu juga saya pikir ya dari teman-teman BPTJ itu melakukan reassure jadi apa yang udah dilakukan itu diumumkan kalau boleh misal setiap kali kita naik ya ke kendaraan umum itu reassure bahwa kendaraan ini dibersihkan misal setiap berapa waktu berapa jam sekali kemudian udaranya itu difilter seperti apa kemudian menerapannya seperti apa karena ada segmen masyarakat itu yang agak kritis jadi mereka bukan mail tapi mereka banyak bertanya saya kesini aman gak jadi untuk mencoba menjelaskan ke mereka ini supaya mereka tetap merasa aman dan tetap menggunakan transportasi publik itu perlu reassure yang udah dikerjakan jangan hanya didiamkan tapi juga diumumkan saya pikir itu sih orang kembali tertarik kembali nyaman aman lagi dalam menggunakan transportasi keren banget keren banget nih masukan-masukan dari Mbak Nadine dari dokter Koko juga ini emang jadi memelekan semua kita semua ya jadi saling kayaknya tadi lo bilang saling bersinkronize asli wah sinkronize festival gak tuh festival kangen banget ini jadi emang kalau bisa kita lihat lagi dari 5 sampai 10 tahun yang kebelakang emang sekarang lebih bagus lagi lebih berkembang dan ini apreses juga buat dari BPTJ juga dan emang lagi-lagi emang perlu kesadaran sendiri ya Mbak Nadine ya kalau misalnya yuk kita bisa yuk membantu sama-sama saling membantu gitu aku boleh sharing gak nih kebetulan ya tadi sawi-kau baru aku minta tolong api jadi kebetulan karena memang untuk memakai masker tuh harus diingatkan jadi kebetulan nyayasan aku si soldier kita lagi campaign si soldier mask jadi bisa dicek di instagramku atau di instagramnya si soldier jadi kita berbicara buat masker jadi menggunakan masker yang sudah tidak terpakai atau mungkin lebih ya kadang-kadang kita punya banyak spare yang mungkin karatnya udah pendor atau juga udah gak boleh jadi kita coba pakai masker kemudian berantai ini dan kebetulan kita pernah memakai topik memakai topiknya penghijauan jadi kita penghijauan jadi pakai ranting-ranting keren banget jadi kita pakai masker ini terus ada ranting-rantingnya tetap penghijauan jadi kenapa kita harus menanam kemudian kita lagi membahas tentang pengelola pengelola sampah tentang organik non-organik residu B3 nah ini salah satunya ada ada botol kacap makaroni ada sampah residu karton mbak Nadia tapi boleh gak gambarnya itu dijadiin gambar foto muka kita jadi kita kan ketutupan muka kita kasih foto biar oh ini muka aslinya yang nipu soalnya ya boleh boleh bisa kemudian ini tentang satwa langkah jadi ini bahas tentang banyak klasik yang masuk ke laut jadi si him dan terubu karangnya semua merasa pergantung dan banyak juga terubu karang yang nyangkut akan plastik atau si penyu juga termakan plastiknya dan ini satu lagi tentang kemanusiaan jadi simbolik bahwa tiap orang yang berbeda-beda memiliki kehidupan masing-masing dan alam juga bisa menunjukkan bahwa walaupun mereka warnanya berbeda-beda tapi bisa jadi satu dan menjadi sebuah pindahan jadi ini tentang toleransi tentang kemanusiaan nah itu bisa nanti dicek di instagram si soldier dan itu sebenarnya untuk mengingatnya kembali bahwa masker ini jangan sampai dilepas dan kita bisa bicara dengan masker jadi bagi yang mau ikutan silahkan wah iya nih saya mau ikutan langsung saya bisa langsung cek instagramnya di si soldier ya teman motion dan juga sahabat sonora ya wow ini udah ada nih banyak yang bilang keren-keren-keren semuanya wah emang zainul ini langsung keren-keren-keren katanya karena emang kita harus menjaga apa ya lingkungan banget sih ya Mbak Nadine ya betul ini salah satunya juga karena transportasi sekarang bersih orang-orang mulai yuk kita buang sampah pada tempatnya kita mengekip tempat sampah atau gak kita mengdaur ulang kembali dan lebih kreatif lagi bener karena sampah di laut itu gara-garanya sampah di darat dan manusia banyak di darat gitu ya Mbak Nadine ya iya 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 betul banget oke nah ini tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sama dokter koko sama Mbak Nadine waktunya kita kuis waktunya kita kuis nih teman motion ya jeng 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 bumpernya jeng 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 jadi seperti biasa kayak yang tadi kita udah lakuin juga iya ada dua penanya yang bisa langsung bertanya kepada Mbak Nadine dan juga dokter koko seputar yang tadi kita udah menjelaskan mengenai gaya hidup bertransportasi gitu ya dan nanti ada satu orang beruntung yang mendapatkan voucher uang elektronik sebesar 250 ribu nah ini untuk ada pertanyaan yang pertama dulu kita bacakan hai dokter ini pasti buat dokter koko ya hai dokter saya Eka Fikriyah di Jakarta dokter suka naik kereta ya mau tanya dong kenapa di kereta dianjurkan tidak berbicara dengan sesama penumpang atau teman padahal kan kita pakai masker apakah dok Pratt masih bisa keluar dari masker karena kan kita udah pakai masker atau ada alasan lain terima kasih dokter silahkan langsung dijawab langsung dijawab jadi kenapa kita tidak menganjurkan sebenarnya bukan hanya di dalam kereta sih iya daerah aman kita itu sebenarnya paling cuma di rumah doang nih oke atau di kantor yang di ruangan itu cuma kita sendiri itu daerah yang paling aman dan yang kita yakini udah dibersihkan sirkulasi udaranya jalan nah kalau di dalam transportasi publik meskipun sudah ada filter tapi filter ini juga dia punya tidak 100% oh oke mungkin ya saya gak punya angkanya tapi berdasarkan beberapa orang yang memberitahukan ke saya informasi kekuatan filter itu katanya 99% berarti tetap ada 1% yes kita kan mencoba menurunkan risiko transmisi virus itu serendah mungkin benar-benar ini juga masker kita itu masker yang kita gunakan itu kan tingkat filternya juga gak 100% ya kan belum lagi tidak 100% orang itu menggunakan masker dengan benar kalau dalam kereta suka ada yang diturunin ke dagu kan ya iya itu dia dok kalau pada saat dia makan kalau kebetulan kalau kebetulan orang itu dia masuk dalam kelompok yang asintomatik atau tidak berbicara tetap pada saat berbicara pada saat dia makan itu tetap bisa ada droplet kecil yang keluar nah itu alasannya kita mencoba menurunkan risiko transmisinya lebih rendah lagi jadi filter jalan masker jalan dan gak usah banyak ngomong juga karena kadang ngomongan kalau lucu malah ketawa ada yang ngakap kan nah itu udah tambah besar malah makin gede ya kalau seperti ini yang mungkin yang taknya kecil atau sepele dan itulah yang kita jaga kita pengen jaga belum lagi belum lagi kalau jarak jaga jaraknya ternyata bukan satu meter mungkin cuman setengah meter mungkin cuman gak nempel doang badannya ini tetap ada risiko-risiko seperti itu maka untuk disampaikan ke publik dalam edukasinya adalah lebih amannya sebaiknya ngomongnya dibatasin yes iya karena pada saat kita buka mulut pada saat itulah udara dari luar juga bisa masuk nah mulut gak punya bulu seperti itu oh hidung kita itu filter juga kalau mulut memang langsung masuk air bisa makanan bisa udara bisa termasuk virusnya gak lewat filter lagi paling masker kita lah filternya bener-bener kalau ngakak iya Ugi kalau ngakak saya masuk loh dok ke sedot saya dok karena aku bawa ini gini guys tuh gimana iya dok bahaya dok satu meter dok ini kalau gak pake masker ya dok nanti langsung deh Adit masuk ke mulut gue iya makanya dok oke itu tadi pertanyaan dari Eka Fikriya di Jakarta untuk dokter Koko ya sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua untuk Mbak Nadine ini dari Haris Kumaidul saya ingin bertanya tentang peralatan safety untuk pesepeda serta apakah sepeda lipat dapat menjadi alat transportasi publik dan dapat menjadi loading barang saat bepergian jarak jauh boleh lah boleh jawab Mbak Nadine kalau menurut aku sebenarnya Jakarta ya kalau kita melihat guna sepeda juga udah sangat tinggi itu akan menjadi kaki kedua sih oke karena ingin hidup sehat kemudian ingin menghidup udara segar juga mungkin juga jenuh di dalam rumah kita butuh sekali jalur-jalur itu sebenarnya dan sekarang saya selalu sekali jalan jadi saya taruh mobil di mana kalau saya lagi bawa mobil kemudian saya jalan tuh mungkin di Blok M kemudian di Girman kemudian ke arah Manggarai saya suka jalan terkadang terkadang suka berhantum juga sama motor karena motor suka naik ke motor nah mungkin motor itu mungkin harus sedikit tegas karena banyak sekali pengguna motor dan juga banyak juga jalur-jalur roda 2 itu masih ambigu gitu kadang-kadang motor boleh kok sepeda tidak boleh padahal sama-sama roda 2 salah satunya yang paling terlihat itu di daerah Sudirman karena banyak sekali sepeda nyebrang masuk ke Rang Sudirman sedangkan motor tidak boleh padahal sama-sama roda 2 nah itu yang mungkin jadi karena ambigu itu banyak yang ya itu terjadi kecelakaan pesepeda padahal mereka ingin sekali menggunakan sepeda untuk kakinya untuk 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 bekerja untuk ketemu atau ke rumah teman atau apapun kegiatannya mereka ingin kita ingin menggunakan sepeda untuk mengganti mobil atau motor jadi mungkin harus harus sedikit di-highlight itu tentang terotelar jangan sampai ada motor yang naik ditegaskan lagi itu motor-motor itu gitu jadi mungkin harus banyak satpam ya satpam di jalan menegur menegur para para yang salah-salah jalan atau yang menyalahgunakan atau boleh yang melakukan pelanggaran aja itu mungkin harus ada tindakan keras dan juga untuk motor untuk angkot bus itu juga mungkin yang masih yang yang belum melewati kendaraan wajib uji emisi mungkin itu juga harus lebih diperhatikan karena itu masalah pengaruh lingkungan dan itu berguna juga untuk kita perjalan kaki dan yang menggunakan transportasi umum mungkin ya itu harus harus di-double check lagi jadi bagi yang kendaraan yang tidak punya wajib tidak mengikuti wajib uji emisi mungkin harus dikasih ketegas sehari pelanggaran kasih sanksi kemudian untuk bus yang sering yang berhenti tiba-tiba angkot itu juga harus dipertegas karena suka kaget kita jalan kaget tiba-tiba tidak ada angkot di sebelah jadi harus harus kita mungkin bisa bisa masanya nyaman berkendara bukan berkendara sih bersepeda atau jalan-jalan di kota Jakarta atau kota-kota lainnya mungkin itu kalau juga sedikit diperhatikan mobil-mobil dan motor sudah sebarangan berhenti benar benar oke terima kasih atas penjelasannya Mbak Nadie ini sangat jelas banget dan kita memilih satu pertanyaan yang beruntung untuk bisa mendapatkan voucher senilai 250 ribu rupiah ya sini uang elektronik nanti langsung dihubungi oleh Mbak Ira ya teman motion dan juga sahabat sonora yang beruntung nih satu orang dan yang beruntung adalah Eka Fikria banget untuk Eka Fikria nanti untuk hadiahnya bisa dihubungi langsung sama Mbak Ira ya benar jadi nanti untuk Eka Fikria harus naik sepeda di jalanan tapi sepeda statis ya gak bisa dong jangan dong bukan nah ini tadi kita udah seru-seru ngobrol lagi dan kita bakal kembali lagi ngobrol juga bergabung juga sama Ibu Polana Ibu asli Ibu Polana ya tadi kita ada ngobrol barengan sama dokter Koko dan juga Mbak Nadie sekarang tambah lagi full tim lagi nih barengan sama Ibu Polana ya Bu ya dan kita juga bakal ngebahas juga nih tentang transportasi publik yang aman nyaman sehat dan ramah lingkungan benar ini mungkin dari Ibu Polana boleh gak Bu kayak sedikit sharing perbedaan yang signifikan atau ada update terbaru apa sih dari transportasi publik di masa pandemi kayak gini Bu terima kasih terima kasih ya terima kasih ya saran-sarannya terkait terima kasih sebenarnya kami selalu upload selalu apa ya melihat tentang masyarakat seperti Instagram kami itu apa yang sudah diakukkan kualitas transportasi publik sehingga masyarakat tetap percaya rehat transportasi publik tapi tidak ada sarannya barangkali masih-masih apa sarannya di announce lagi ya supaya masyarakat lebih aktif terima kasih juga juga Mbak Nadie juga terima kasih juga atas sarannya terkait tadi penggunaan tropoar misalnya penggunaan tropoar yang apa maksudnya tidak-tidak disiplinan masyarakat yang melakukan transportasi semua semua angkutan agar menghormati ya penggunaan masing-masing itu intinya sebenarnya itu dan terkait dengan tadi apa transportasi publik yang aman nyaman sehat dan ramah lingkungan tadi sudah saya sampaikan bahwa aku satu kalau di zaman normal orang yang melakukan mobilitas di CEMU ditandai itu sangat banyak sehingga nggak heran kalau pada waktu itu sangat pancet dan itu tidak nyaman sama sekali buat kita melakukan perjalanan dan juga tentunya tadi udaranya tidak sehat karena terlalu banyak polusi nah dengan adanya peninginan pandemi ini sebenarnya ada positif negatifnya positifnya kita tidak bisa bebas seperti dulu maksud saya negatif ya tidak bisa melakukan perjalanan seenangnya seperti dulu karena ada pembatasan-pembatasan kapasitas namun positifnya juga masyarakat lebih lebih aware terhadap kesehatannya sendiri karena kesehatan itu tanggungkapnya sendiri ya tadi disampaikan kesehatan kita itu tetang melakukan sendiri karena faktor transportasi itu hanya mengandung atau mensupport agar transportasinya bisa lebih sehat benar nah kenapa kenapa protokol perjalanan itu sangat jaga transportasi publik dan diharapkan masyarakat tetap percaya tetap percaya untuk menggunakan transportasi publik karena kami menjamin bahwa transportasi publik tidak boleh tak baik terutama itu sehat aman sehat dan apa namanya selamat dan ramah lingkungan itu yang paling penting kenapa protokol percayaan itu menghasilkan salah satu kunci membangun masyarakat tetap percaya kepada percaya untuk menggunakan masal tentunya kita berpihak kepada kepentingan masyarakat agar transportasi paling penting tidak menjadi wahana penular jangan sampai transportasi di penyebar penyakit itu yang kami jangka dan tentunya dengan adanya percayaan masyarakat ini nanti diharapkan secara bertahap masyarakat tetap menggunakan transportasi publik sehingga pada saat pandemi ini selesai mas corona sudah kurang nampu masyarakat sudah terbiasa sudah mendapatkan percaya bahwa aku takut di semonet ini pas ke pandemi dalam pandemi saja sudah baik apalagi nanti pas ke pandemi sehingga masyarakat lebih apa ya lebih dipercaya diharapkan nanti setelah pandemi selesai masyarakat tetap menggunakan angkutan publik itu yang pertama jadi intinya begitu masyarakat diharapkan menggunakan angkutan publik tapi angkutan publik itu apa sih bukan hanya angkutan umum kereta priart rasyakarta apalagi lrp kf tapi jalan kaki dan sepeda itu juga angkutan itu juga bagian dari transportasi ke satu pasio misalnya dengan jalan kaki atau dengan next panel itu sangat baik karena ada masyarakat ini masyarakat lebih kreatif lebih innovatif banyak yang menggunakan sepeda di tempat nah kami juga di kemarin beberapa bulan lalu melihat di art connection itu bisa memahas sepeda lipat dan sepeda in ajal sepeda ini kemarin sepeda in ajal di art connection itu masyarakat terutamakan di art connection itu membukakan antara titik-titik orijin misalnya di residence ke pusat kejuatan orang bisa naik sepeda kemudian sepedanya ditaruh di bus nanti kemudian naik sepeda lagi itu sebenarnya salah satu yang kita harapkan sepeda dan jalan kaki itu adalah perhatian hal itu kenapa dalam pemerintah ini banyak orang melakukan peralisan sepeda ke jalan kaki itu sebenarnya positifnya positifnya juga masyarakat jadi lebih disiplin kayak mana sekarang antri mau antri susah sekarang orang naik sepeda aku TKRL mau antri naik kelas Jakarta antri yang dengan kecil dan tetap di jalan-jalan itu salah satu menurut saya positifnya dan ingat pada waktu awal-awal pandemi dimana pelarang masih belum banyak kendaraan di jalan karena ada pembatasan kita semua senang sekali yang di Jakarta berkira dan saya salah satu positifnya kita dapat menjaga lebih bahas tapi tetap harus di jalan agar penelularan dari orang lain itu dikira dengan yang mendapatkan protokol kesehatan dan yang paling aman tadi saya setuju dengan dokter yang paling aman itu di rumah dan di kantor juga harus jadi itu yang saya sampaikan kita harus tetap mendapatkan kesehatan dan yakin bahwa terapkotasi yang mau ditandat itu selamat aman nyaman lehat dalam lintunan oh terkait dengan ramah lintunan mau itu saja saya sendiri pada sudah patung di listrik kemana nanti sudah di listrik untuk supaya bagian dari sampahnya bahwa kita juga terjambat listrik kita menggunakan mobil atau kendaraan on wow keren banget keren banget ibu Polana jadi bisa dibilang dengan masa pandemi ini juga masyarakat teman motion serta sahabat sonora juga punya kebiasaan baru untuk menggunakan transportasi publik karena di masa pandemi juga sesuai dengan apa yang dokter Koko bilang orang jadi lebih aware sama penyakit yang ada di dalam dirinya mungkin dia ternyata obesitas atau apa yang ngebuat dia jadi lebih sehat enggak 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 gitu ya dok ya nah ini aku pengen nanya ke dokter Koko manfaat apa lagi sih dok yang bisa masyarakat dapetin kalau menggunakan transportasi publik selain lebih aware dengan penyakitnya lebih sayang sama dirinya silahkan dok mungkin ada tiga ya kalau manfaat transportasi publik dalam kesehatan yang pertama itu adalah menurunkan polusi polusi udara penting di luar covid pun kita memang sudah ribet dengan polusi udara ya gangguan paru-paru kemudian ada yang namanya mungkin sekarang sering dimulai disebut itu namanya hiperkoagulasi ya itu kalau polusi udara tinggi maka risiko gangguan paru-paru jantung dan lain-lain itu meningkat itu satu kemudian yang kedua kalau di kemacetan pada saat kita duduk lama yang berjam-jam itu itu juga sama meningkatkan risiko hiperkoagulasi itu nah kalau kita menggunakan transportasi publik kemudian misal tadinya sebuah perjalanan yang bisa karena kemacetan jadi tiga jam itu kemudian jadi waktu tempuknya satu jam berarti risiko hiperkoagulasi juga turun jadi polusinya turun waktu kita dalam satu posisi yang lama ya itu juga berkurang itu udah itu udah apa ya sangat membantu kemudian yang ketiga tingkat stresnya sendiri kalau kita bawa kendaraan sendiri kayak tadi mesti kita fokus lagi ke jalan kemudian stres kapan sampainya ditelepon kanan kiri jadi kayak berhadapan dengan beberapa lawan sekaligus stresnya disini nah kalau kita menggunakan transportasi publik kemudian kita udah disukirin kayak tadi disampaikan gitu ya asik kan kita bisa sambil main hp ngejawab whatsapp dan lain sebagainya berarti ya harapannya sih tingkat stresor kita lebih rendah tingkat stres rendah misal asam lampunya jadi turun juga ya kan itu banyak manfaatnya sebenarnya dari tiga poin itu aja itu udah penjabarannya banyak jadi saya pikir memang pemulihan kepercayaan kita untuk kemudian lebih kembali lagi menggunakan lebih banyak lagi menggunakan transportasi publik itu sekarang di waktunya supaya nanti pada saat pandemi selesai seperti diukulana bilang tadi ya nanti semua orang lebih punya budaya baru new normalnya adalah lebih keren menggunakan transportasi publik jadi bukan balik normal dimana semua orang kemudian kembali dengan kemacetan lagi tapi kalau kita bisa menatanya sekarang maka new normalnya nanti normal barunya adalah standar barunya adalah kemacetan itu berkurang di Jawa Petabek di kota-kota besar karena semua orang jadi lebih aware lebih punya mindset baru perspektif baru mengenai makna pemaknaan terhadap transportasi itu sendiri jadi bukan karena tanding-tandingan maaf ya misal keren-keren kendaraan itu ada waktunya mungkin kalau kita komunitas hobi sendiri gitu ya dengan mobil ini itu ada waktunya tapi gak harian kalau aktivitas harian dimana kita mencari efektivitas ya jawabannya transportasi publik yes itu aja tadi itu udah udah sangat membantu akan mengurangi beban BPJS sangat perangkum sekali ya dari penjelasan dokter Koko ini kalau dari sisi kesehatan kalau dari sisi lingkungan kepada Mbak Nadine nih mungkin boleh dijelasin manfaatnya apa sih kalau kita menggunakan transportasi publik gitu Mbak pastinya akan berkurang lah polusi udaranya itu udah otomatis gitu dan itu sangat terbantu untuk kita yang tinggal di dalamnya di bumi ini ya kita bisa bisa menikmati ketimbangan alam kekayaan alam dan juga hidup sehat itu udah pasti karena ya kita tujuannya jalan-jalan melilingi kota ya itu kan untuk menghidup udara segar dan juga menggerakkan badan dengan olahraga jadi memang sangat bagus sekali kalau kita juga udah berhenti ke transportasi umum selain untuk bagus untuk pemikiran untuk mental kita pikiran kita kita bisa refreshing kemudian bagus untuk badan kita karena bergerak dan kita juga mengenal daerah kita sendiri dimana tempat kita tinggal itu bagus banget karena banyak banget yang tidak mengenal kotanya sendiri tempat tinggalnya sendiri jadi dengan kalau kita jalan dan menggunakan transportasi umum kita kan harus aware ya jangan sampai kelewat nih dimana kita harus turun walaupun itu naik kereta atau naik bus ya kita harus aware makanya kita harus selalu melihat sekeliling kita selain kita melihat di tempat tinggal kita atau kita lebih berkenalan dengan kota kita sendiri kita juga aware dan mulai mengasal nama-nama kota nama-nama titik yang ada di daerah kita sendiri jadi bagus banget banyak banget positifnya dan menghemat uang kita itu untuk anak-anak berkansi mahal kalau benar kalau berlindungan terlama lingkungan jadi emang itu tadi penjelasan dari Ibu Polana Mbak Nadine dan juga Dr. Koko kalau misalnya ini manfaatnya kita menggunakan transportasi publik itu banyak ada 3M dan terutama lagi adalah yang kita sepakat itu adalah polusi itu pasti akan berpulang pasti ilang dan ini nantinya akan menjadi kebiasaan baru buat masyarakat juga kedepannya di masa new normal gitu ya bener naik apa? eh gue naik trans Jakarta asik naik apa? eh gue jalan kaki dulu kali paling mungkin 15 menit naik apa? kendaraan pribadi dia kendaraan pribadi bukan geng gue gitu ya jahat gitu ya oke thank you banget ini buat Mbak Nadine Dr. Koko dan juga Ibu Polana ini keren banget penjelasannya di segmen kali ini dan seperti biasa kita pengen membuka 2 penanya lagi bagi-bagi voucher bagi-bagi voucher jeng-jeng jeng-jeng ini kita bakal nyari 2 penanya dan sebelumnya karena udah mau jam 10 jadi jangan lupa makan teman teman motion dan juga sahabat sonora yang ada di Youtube juga lagi nonton halo-halo jangan lupa sarapan Ibu Polana juga jangan lupa makan ya Bu ya nanti aja ya habis ini ya nah ini kita udah mengumpulkan nanti ada 1 orang yang beruntung yang akan mendapatkan voucher 250 ribu rupiah yang pertama ini ada bulan ya namanya bulan lagi ya bulan Nalita selamat pagi aku sudah lama menggunakan transportasi publik sejak kuliah sampai saat ini kemana-mana naik transportasi umum seperti Transjakarta dan kereta yang ingin aku tanyakan jenis transportasi seperti Transjakarta dan kereta itu kan tidak diperbolehkan makan atau minum namun sering nih aku lihat ada penumpang lain yang nekat buat makan sama minum sementara petugas bus atau kereta tidak selalu mengontrol gak suka lewat-lewat gitu kan nah apakah penumpang lain boleh menegur penumpang yang terlihat makan atau minum di dalam Transjakarta atau kereta lalu untuk rute apakah nanti akan ada penambahan rute lain misalkan dari Jakarta ke Tangerang mungkin silahkan boleh dijawab Ibu Polana oke tadi siapa ya namanya Bulan Nalita siapa ya Bulan Bulan Nalita Bulan Nalita ya terkait dengan nanti kalau ada penumpang yang kalau ada penumpang yang maksudnya tidak mengikuti protokol kesehatan yang makan dan sebagainya mulut tugasnya petugas adalah mengingatkan tapi tidak ada sahaja penumpang mengingatkan itu kita harus sama-sama menjaga agar apa namanya masyarakat patut atau disipin menggunakan penumpang untuk mengingatkan ujungnya supaya tidak melurangi potensi penularan jadi saya sangat mau masyarakat agar mengingatkan penumpang lain apabila misalnya pakai master tidak benar atau pakai masternya master suka ya dok ya karena tidak disarankan kemudian apa begitu atau tidak mengatasi ngobrol dan disiapkan jadi kita saling saling mengingatkan kepada masing-masing sama penumpang agar kita menjalankan hal bisikin terhadap kontor jahat jadi itu yang disarankan sebetulnya kalau di talur apa itu tadi ya trayek trayek kami kalau Transjakarta kalau di dalam DKI itu kan rekormannya nyobrol tapi kalau di talur Jakarta karena tangan itu kalau ada retuk kebaru tentunya akan dievaluasi memang ada dimannya pasti akan akan disesinkan ke KSX jadi tidak sepatut kalau ada dimannya misalnya di taruh atau diman Makasih ada kantong diman tentunya pementukan perubahan ruta atau pementukan ruta baru akan akan disedi oleh kami di mana dan semuanya betulnya pementer ruta baru itu harus memanfaatkan kesehatan dan sebetulnya enggak oke terima kasih ya Ibu Polana atas penjelasannya dan kita berminat ke pertanyaan kedua ini dari Denny di Cirebon katanya bagaimana caranya mengoptimalkan pemanfaatan NMT atau non-motorized transportation guna mendapatkan benefit kesehatan maupun untuk kepentingan publik secara keseluruhan misalnya seperti mengerangi polusi ataupun benefit kesehatan secara personal dengan meningkatkan gerak tubuh untuk kesehatan mungkin boleh dijawab singkat dari Ibu Polana dan juga dokter Koko terkait kesehatan non-motorized transportation itu adalah sekali lagi non-motorized transportation itu bagian dari transportasi terutama first mile last mile dengan pedalan kapi atau seputar atau apalah nanti akan ada penambahan banyak alternatif ya tentunya non-motorized itu sangat disarankan jarak-jarak pendek tentunya untuk jarak jauh kalau yang yang bersangkutan mampu silakan tapi tentunya sangat kita apa ya kita dorong untuk masyarakat melakukan atau menggunakan motorized transportation terutama ujung-ujungnya ya supaya badan bergerak ya kalau dengan jalan kasih tersepeda badan bergerak ada orang-orang raksanya dengan ujung-ujungnya selain badannya sehat masyarakat semuanya tidak bisa tidak terlalu bergerak karena menurut saya menurut data saya tidak tahu benar apa enggak tapi menurut data di Jakarta itu rating tertinggi penderita diabetes karena banyak orang harus melakukan olahraga atau jalan atau orang-orang itu masih diabetes orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan kita didorong untuk jalan kaki jadi itu salah satu mendesitnya adalah teh badan ini kalau dari mas Koko ingin menambahkan kalau saya tambahkan mungkin mengulang sedikit tadi ya tiga poin tadi pertama kalau kita menggunakan lebih prefer menggunakan transportasi publik sedentar relax yang kemudian ujungnya nanti obesitas sakit jantung dan kemudian yang kedua polusi udara turun otomatis paru-parunya jantungnya ototnya itu lebih bagus yang ketiga stressnya nah kalau stressnya turun maka ini kan pemandannya apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan itu jauh lebih bagus maka semua anggotanya semua pasukannya di dalam organ-organ itu itu jauh lebih bagus juga dalam berfungsi so kita kita bisa lihat lah salah satu parameter juga mungkin yang digunakan untuk melihat bagaimana sebuah kota sebuah wilayah atau sebuah negara itu sehat adalah lebih banyak lagi penggunaan transportasi publik dan ini kita bisa mulai dari diri kita sendiri dari keluarga dan tidak lama karena fasilitasnya sudah ada tinggal kita rawat bersama tinggal kita hargai apa yang sudah disediakan sudah diupayakan dan kita jaga bareng-bareng kita optimalkan oke kembali ke kita lagi kok siap dokter nah ini tadi sudah cukup jelas banget ya benar emang saling apa ya sinkronis sinkronis benar-benar harus ada kesadaran juga dan untuk pemenangnya nih di segmen ketiga kali ini adalah bulan nalita selamat ya bulan ya nanti bakal dihubungin sama Mbak Ira ya untuk pengambilan hadiah oke karena kita tadi sudah sempat ngomongin dan ngebahas sedikit tentang NMT atau non-motorized transportation di kali ini kita pengen ngebahas sedikit tentang NMT untuk Ibu Polana Mbak Nadine dan juga Dr. Koko sebenarnya manfaat dari si NMT sendiri ini apa sih mungkin kan NMT naik sepeda jalan kaki tapi untuk manfaatnya secara detailnya sendiri itu gimana mungkin bisa dijawab yang jawab siapa nih siapa yang jawab yang jawab Ibu Polana dulu boleh oke ya oke terima kasih tadi saya sudah jelaskan bahwa NMT atau non-motorized transportation itu adalah salah satu bagian dari kita bertransportasi jadi jangan itu sistem dari menggunakan transportasi beri tentunya tidak terpisahkan dari angkutan umum masal intinya NMT itu sangat kaitannya dengan angkutan umum masal tapi tidak menggunakan angkutan masal tapi menggunakan kita tidak terpenggalan kaki nah dengan NMT di masa pandemi ini tentunya tadi saya risau dari asal dokter banyak manfaat yang kita dirasakan oleh kita masyarakat juga terhadap penggunaan berkurangnya penggunaan tadi kendaraan pribadi sehingga kemudiannya tadi kualitas kualitas semuanya mati membaik kemudian badan kita lebih sehat nah sementara penganfaatannya itu disarankan ya sebagai penggunaan transportasi umum tentunya ingin tetap sehat dengan nyalang kaki bisa nyalang kaki atau tidak kita sudah mendorong semua stakeholder untuk menyiapkan organisasi fasilitas atau infrastruktur ataupun sarana-sarana agar masyarakat yang katakan misalnya menggunakan sepeda itu bisa memeluhi sepeda yang misalnya ke kereta atau ke bus untuk menjalan kaki juga memang persarapan yang diharapkan adalah orang menjalan kaki itu tidak lebih dari 500 meter gitu setelahnya memang yang menjalan kaki untuk olahraga kaki untuk persarapan masyarakat memang diharapkan setiap jauh ada 500 meter orang melalui berjalan kaki dan pentingnya dengan berjalan kaki itu kita hanya meliapkan treknya tapi juga meliapkan antar masyarakat yang menggunakan penjalan kaki itu aman dan pentingnya aman kita harapkan dari semua penguangan transportasi maupun pemerintah daerah itu sekali lagi karena NMP itu kegugian dari anggota nasal yang dari persenangan dari kaitan api pos dan sebagainya itu yang paling penting tentunya semua hak harus sama-sama bertanggung jawab agar NMP itu menjamin masyarakat tetap selamat aman dan jangan disisanya barangkali sampai lagi barangkali dengan pandemi ini sedikit perlilaku masyarakat itu berubah orang umum tetap sehat dengan banyak seorang masyarakat masyarakat perlilaku Andri juga masih baik perlilaku tetap tetap ini bagian bagian dari transportasi kita bersama transportasi masal nah adakah yang bisa disampaikan untuk pejalan kaki atau pesepeda juga untuk mendukung kenyamanan dari NMT ini dok boleh silakan dok apa ya tapi saya kepikiran tadi yang disampaikan sama Mbak Nadir soalnya saya pernah ngalaminin sendiri ini di luar sedikit melibir sedikit kan kadang-kadang kami itu jalan kaki dari kampus ke rumah sakit atau ke lab sebaliknya ya pernah beberapa kali itu tiba-tiba ada motor nyelonong dari belakang masuk trotoar jadi kalau so yang disampaikan Mbak Nadir tadi itu unok-unoknya kayaknya udah representatif semua sih yang saya alamin itu satu yang kedua kalau poin-poin kesehatan sudah saya sampaikan tiga ya tapi ada satu yang saya baru ingat karena sekarang hampir semua orang bicara soal imunitas maka nanti tiga poin yang tadi tiga poin yang tadi sedentary lifestyle kemudian polusi dan stress itu nanti terakumulasi ke sistem imun dan sistem kekebalan kita imunitas kita kalau kita jalan kaki ini sebagai contoh kalau jalan kaki itu bisa dapat 6.000 sampai 8.000 langkah sehari itu imunitasnya kalau berdasarkan beberapa result ya beberapa research itu lebih bagus 50-70 persen dibandingkan mereka yang malas makan itu sebagai contoh yang spesifik saya bisa sampaikan jadi dalam jangka panjang kita ingin membentuk masyarakat yang sehat komponen penggunaan transportasi publik NMT itu memang harus terus didorong sih jadi bicara kesehatan tidak hanya bicara rumah sakit tidak hanya bicara dokter dan lain sebagainya tapi sampai kita juga harus berterima kasih kepada para supir para masinis para petugas pelayanan transportasi publik saya sangat berterima kasih semua berkontribusi kita sama-sama oke oke keren banget ya berarti emang benar dan ini harus menjadi kebiasaan lagi buat masyarakat Indonesia apalagi anak muda jangan gengsi untuk jalan jangan males intinya ya dokter Koko ya ya nah ini berdasarkan pengalaman aku juga ya aku tuh mulai rajin-rajin berjalan kaki itu tuh baru-baru ini iya kenapa ya gara-gara aku baru-baru iya jadi gini aku baru nge-follow Mbak Nadine nge-follow teman-teman semuanya yang suka jalan kaki naik sepeda juga jadi kayak iya masa aku masih muda kalah sih sama kakak-kakak aku jadi kan aku langsung memulai lah harus jalan kaki ini Ugi rumahnya di Tangerang dia jalan kaki ya dari Gajah Mada ke Tangerang bener-bener udah OTW dari kemarin ya dok baru nyampe iya baru nyampe jam 9 tadi kalau dari kalau untuk Mbak Nadine nih Mbak Nadine aku pengen nanya sih sebenernya ada gak saran buat teman motion dan juga sahabat sonora untuk beralih yuk kita sama-sama mulai ke NMT apalagi buat orang yang pengen berpergian jarak dekat gitu Mbak iya kayaknya pandemi ini juga mengajarkan kita banyak hal ya kayaknya hidup jangan monoton-monoton amat ya yang dulu belum pernah dilakukan sekarang lakukan lah ini momennya untuk belajar bener ini ada suamiku nih boleh dong boleh dong jadi memang aku sama setelah aku sama suamiku kita suka sekali jalan dan kita memang sebelum pandemi kita juga menerapkan jalan tapi sekarang dengan adanya fasilitas tingkat BPT juga mensupport semuanya itu membuat kita menjadi lebih lebih ingin hidup sehat lebih mengenal tentang Jakarta sendiri dan menurutku 2021 ini kayaknya momen untuk untuk belajar semuanya terus berkenalan dengan di sekitar kita ini momennya dan kita akan menjadi trend sih dan kita bisa lihat banyak sekali yang menggunakan sosial media untuk share the happiness-nya terus ke pembangunan kota kelihatan kok banyak yang selfie-selfie OTD lagi di MRT lagi di KRL lagi di ini semua yang berbasis rena semua di expose dan di explore menurutku memang waktunya ya sekarang dan waktunya untuk berkenalan dengan transportasi umum dan seperti seperti fatal kita bermobilitasi harian dengan transportasi umum siapa takut memang momennya sekarang memang itu akan jadi trend sih dan menggunakan transportasi umum itu udah dari tahun lalu dan dekatan Mbak Nadine juga gara-gara kita harus jalan kaki lihat sekitar kita jadi aku baru tahu di rumah aku tuh ada warung 2 dan harganya murah-murah biasanya belinya di market kan jangan sampai warungnya banyak sampah kalau ada sampah harus dibersihin warungku ya Mbak Nadine ya iya oke tadi penjelasannya cukup singkat dan keren juga dari Mbak Nadine sekarang kayak biasanya kita bakal ngebuka pertanyaan nih tapi sebelumnya ingin merangkum sedikit apa yang dikatakan oleh Mbak Nadine dimana emang sekarang ini adalah momen yang tepat untuk kita hidup sehat dan kalau bisa sebagai anak muda kita harus ngebuat ini menjadi sebuah trend ya Mbak ya benar jangan udah ponaton lah jadi ya gitu trend jangan jadi followers aja jadi cepet dong mantap sekali sekarang kita pengen melihat pertanyaan dari Abib Dalul Faiz katanya bagaimana untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa transportasi publik masal agar dapat menarik peminat masyarakat dan bagaimana penanganan BPTJ dalam mengikuti program integrasi antar moda transportasi publik masal agar mudah dijangkau masyarakat terima kasih ya untuk Ibu Polana silahkan Ibu tapi sebenarnya kalau bagaimana BPTJ mengajak masyarakat untuk transportasi masal sebenarnya sudah cukup banyak ya kita sudah selalu ekspos di di kami kemudian di di meskip-mesk kami kalau transportasi masal di Jambu di Tampek oke banget deh pokoknya keren tapi kan kalau dulu mereka mereka tahun lalu tersebut saya sendiri suka membandingkan antara Jakarta dan katakanlah tetangga kita Singapura kita suka berharia kapan kita sudah mulai mengarah ke situ sebenarnya dimana transportasi publiknya itu sudah yang jelas selamat teman-teman dan yang paling penting itu seamless terhadap nyambung dengan pertanyaan tadi integrasi saat ini memang masih dibangun karena untuk membangun integrasi transportasi itu tidak bisa tadi seperti mana bimbingan membalik tangan langsung jadi itu perlu waktu perlu biaya perlu kerjasama dengan semua steklologi terutama perlindungan kaya-kaya-kaya itu sedang kita wujudkan jadi misalnya sebagai contoh nanti kalau LRT di atas jadi nanti dari stasiun LRT menuju ke stasiun KRL itu kan cukup jauh ya hampir cukup jauh cukup jauh nanti apa-apa fasilitas integrasinya berupa CPM apa yang namanya nyembatan pengeberangan untuk fungsi itu akan-akan ada fasilitas itu sehingga orang yang ketiga dari KRL ke dari LRT ke KRL atau mungkin dari LRT mau ke kelas Jakarta itu akan disiapkan fasilitas-fasilitas yang orang tidak merasa kita harus jalan jauh jadi pokoknya nanti ada view yang bagus itu salah satu contoh saja dan nanti di atas akan ada TOD yang cukup besar dimana karena karena TOD itu adalah transit-oriented development dimana ada salah satu fasilitas di dalamnya ada fasilitas integrasi jadi nama tidak bisa sekali sekarang ini perlu-perluh waktu lah misalnya nanti dari LRT mau ke kampung akan ada fasilitas dimana masyarakat berusaha jalan jauh harus muter dulu dan sebagainya jadi itu kami sedang berupaya dengan dengan semua pihak dengan pemerintah daerah dengan dengan ekor swasta juga untuk mewujudkan camo retapek yang transportasi yang simers jadi pohon penghubungannya tidak dan yang penting kita harus yakin kalau transportasi camo retapek nanti bisa sekeren di sini amin amin seperti yang tadi kita juga jelaskan ini kan semua butuh perkembangan makanya butuh solusi dari masyarakat juga ada apa nih kenapa jadi nanti BPTJ yang bakal mengkoordinasi lagi di tiap daerah begitu terima kasih ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Bahrun Bu Polana bagaimana nih kebijakan dari BPTJ untuk memfasilitasi penyimpanan sepeda di stasiun-stasiun KRL boleh silahkan Ibu ya terima kasih tadi sebenarnya salah satu dari ada di dalam rencana indotransportasi itu salah satunya adalah penolong tadi salah penolong apa tadi transportasi yang ramai salah satunya kan kita semua tahu orang-orang selamat yang dalam kaki atau sepeda terutama sudah sudah kami dari BPTJ sudah menyiapkan sebenarnya benar-benarnya benar-benarnya masuk ke kereta itu kalau tidak salah dikereta sudah sudah diakomodasi juga fasilitas pembalas sepeda MRT juga kemarin dari bisa membalas sepeda non-lipat saudara non-lipat jadi memang tadi semuanya lakukan secara bertahap ya penumpulan juga dari semua masyarakat kalau ada IPD baru kalau bisa sampai kami kami supaya bisa jatuh itu bisa transportasi baterai dan banyak masyarakat menggunakan transportasi ini dan memanfaatkan transportasi transportasi seperti di Amerika atau di Washington itu ada namanya apa ya semacam fasilitas orang bisa menggunakan sepeda yes benar baik seri dengan menggunakan sepeda yang di siapkan oleh operator-operator atau pesimpi-pesimpi transportasi untuk orang bisa menggunakan sepeda itu dengan dengan percayaan melalui online BKI sudah melihatkan bentuk beberapa baik dari yang kita sudah memberikan masukan kepada semua stakeholder untuk sama-sama kita karena sekarang untuk hanya next penda bisa like penda aja bisa naik atau bisa ditutup kualitas sendiri ini salah satu program kami oke oke berarti masih sudah menjadi programnya dari BPTJ sendiri ya Ibu Polana ya oke itu tadi sudah dua penanya jadi kita bakal melihat penanya yang beruntung di segmen kali ini jeng 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 abib dalul faiz nanti bakal langsung dihubungi oleh untuk pengambilan hadiah benar sekali ini kita langsung masuk ke segmen selanjutnya segmen terakhir juga benar kita lagi mau ngebahas tentang menjaga kepercayaan publik terhadap layanan transportasi umum masal yang tadi kita udah jelasin dari alham sampai akhir Ibu Polana gimana sih dalam situasi pandemi pula seperti ini dan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum masal seperti apa Ibu Polana terima kasih yang pertama di masa pandemi ini tadi ada protokol kehidupan kita melakukan kerjasama koordinasi keolah barusi dengan semua operator semua pemerintah daerah bahwa di masa pandemi ini dijangil bahwa untuk kekesehatan tetap menjaga pertama dengan masih adanya pandemi masih dibatasi kapasitasnya karena jaga harus ditempahankan sehingga memang masih ada pematasan pematasan kapasitas yang tetap umum masal dan operasionalnya masih ada pematasan walaupun sekarang sudah lebih lenggar namun tetap masyarakat itu tadi karena masih ada pematasan di sektor supply dan di supply dan lain kontrasi tentunya dikannya juga harus ada apa namanya ada kerjasama atau partisipasi aktif dari masyarakat yang tidak terlalu penting tidak usah penting kemana-mana itu itu pertama berikutnya adalah operator tetap menjaga agar kendaraannya tetap peti terlalu sanitasi selalu mengecek penumpang dengan suhu mengecek hand sanitizer dan cara jalan-jaraknya atau fisik diperlahankan tentunya dengan koordinasi macam-macam kami juga berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan dengan kus-kusmas dengan dinas kesehatan untuk apabila ada tempatan ada sesuatu dengan penumpang kita juga menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan ataupun terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang beruntar benar sekali yang berikutnya kampanye itu paling penting kampanye sosialitasi apa ya enkoris agar masyarakat menjaga pola hidup sehat dan menjaga kepertihan dan melakukan perjalanan apabila diperlukan kalau lagi Instagram kami itu banyak sekali apa namanya informasinya yang berikutnya adalah apa ya ya menggunakan angkutan umum itu harus bisa pertama tentunya menggunakan angkutan umum sesuai dengan kebutuhan dan terkait sesuai dengan apabila memang diperlukan ayolah kita pergi dengan kesehatan diri sendiri dan menggunakan non-motorized transportation konsistensi kita tetap dijaga di dalam angkutan umum supaya tadi karena masyarakat kalau ada pengalaman seperti tadi karena ada pengalaman kesehatan tidak sepenuh tentunya akan menjadi pengurangi kepercayaan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum untuk itu kami sangat membutuhkan masukan-masukan atau laporan-laporan dari masyarakat apabila ada pelanggaran-pelanggaran terhadap pokok kesehatan kami sudah berkerjasama dengan YLKI dan Ombudsman untuk melakukan pengawasan dan diharapkan semua operator yang ada sudah kita ingatkan untuk melakukan atau mengimplantasi untuk pokok kesehatan dengan lain kita harus sama-sama saling percaya juga ada saling membantu juga seperti itu ya ibu ini nanti buat teman motion juga dan juga sahabat sonora nanti kita bakal bagi-bagi hadiah juga untuk door price ada voucher 1 juta ada hape Xiaomi juga dan juga ada sepeda sepeda mantep banget kan sama kita sama sepeda adit bisa aja tapi nih untuk akhir dari obrolan kita ini buat Mbak Nadine apa sih harapan buat Mbak Nadine juga untuk kita tuh buat masyarakat tuh bisa percaya nih biar kita yuk kita pakai transportasi masalah ini ya pasti mau merasakan apa experience-nya itu ya sensasi menggunakan transportasi umum dan di-sharing karena memang sekarang lagi berubah ke digital jadi pergunakan digital kalian dengan baik dengan bijak share yang positif dan juga follow yang positif juga dan yang pasti juga kita sangat membutuhkan sosialisasi dari BPTJ juga dan pemerintah juga membantu untuk memegas akan peraturan memantau menegur ketidakan jadi kita saya mewakili masyarakat kita percaya bahwa keamanan kenyamanan dan kesehatan bisa tercapai ya itu aja sih siap mantap sekali Mbak Nadine kalau dari dokter Koko kalau dari saya udah udah sepanjang satu jam ini sih sebetulnya udah disampaikan tapi mungkin tiga kalimat isinya adalah kita dengan menggunakan transportasi publik itu memang targetnya menjadi lebih sehat kalau mau menjadi lebih tahan banting dalam periode ini memang harus lebih banyak lagi menggunakan transportasi publik karena disitu kita bergerak kemudian yang kedua tadi reassure dan saya juga kepikiran mungkin nanti sekali waktu izin ya sama Ibu Polanda kalau lagi saya gunakan transportasi publik saya nge-tag ke akun-akunnya ini deh ke akun-akunnya Kemento atau PTJ saya tag barangkali saya mention kalau lagi kebetulan naik moda transportasi di Jogodetabek apa aja supaya orang-orang juga lihat bahwa dokter pun juga menggunakan itu saya tidak tahu impactnya bakal seperti apa tapi setidaknya kita bisa sampaikan secara terbuka kritik dan saran bahwa berbagai arah dengan cara-cara yang memang oh ini memang di lapangan kondisinya seperti ini jadi kekurangannya apa kekurangannya apa manfaatnya apa jadi orang-orang akan melihat itu sebagai pesan yang disampaikan secara alami memang itu kondisi realnya dan target-target kedepannya apa benefitnya apa itu pelan-pelan saya pikir bisa kita capai kemudian yang ketiga kalau terus kita karena dulu sebelum COVID kadang-kadang kita ke Singapura atau ke Jepang saya memang memimpikan negara kita itu punya transportasi seperti itu dan budaya seperti itu maka new normalnya nanti dengan kolaborasi dari berbagai pihak terutama masyarakat sebagai usernya dan juga dari Kemenhuk dari BPTJ juga sebagai providernya mungkin sebagai pengawas juga mungkin memang kita udah semakin dekat dengan negara-negara sahabat-sahabat kita itu jadi orang Indonesia jangan mau ketinggalan keren kayak yang udah di kampanyekan juga sama Mbak Nadine saya pikir kita bisa sama-sama jadi bukan mimpi yang jauh itu mimpi yang dekat yes amin keren sekali ya dari Dr. Koko dan terakhir nih dari Ibu Polana mungkin bisa memberikan closing statement atau satu kalimat harapan untuk teman motion dan juga sahabat sonora dan teman-teman yang join di Youtube ya teman-teman semua ingat sekarang masih pandemi ya masih pandemi walaupun mengatasi data vaccine tapi usahakan tetap mengatasi mobilitas pertama kedua kampanye untuk menjaga supaya kita sehat supaya lingkungan sehat itu pentingnya tetap perlu dilakukan mengatasi pandemi ini jadi nanti pada saat pandemi yang berakhir kita sudah terbiasa teralui menggunakan kantoran umum mengatasi kubik ketiga ayo bisa menggunakan kantoran kubik dalam mobilitas harian dan terakhir saya mau kasih pantun nih wah pantun mantap ini pantun nih kita sungguh cakep ya 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 baik kereso kepotong are cakep cakep lintu ini anak cindah cakep takut 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 jika botabek tidak keren cakep kalau gak pengen keren sekali terima kasih banyak sekali lagi untuk ibu polana dokter koko dan juga mbak nadir habis ini kita pulang langsung jangan dong jangan dong tapi kita nih jadi kepikiran juga sama dokter koko ini kayaknya kita harus bikin challenge buat bikin kita naik transportasi umum terus kita cakep juga nih ya kan oh iya nanti kita godok dulu idenya ya kita berdua nih penting untuk bisa ngebuat masyarakat yuk ayo kita non motorized transportation iya betul nah ini kita sebentar lagi mau bagi-bagi dark place ini di komentar udah yuk bisa yuk dapet gitu semoga dapet semoga dapet kita kan juga gak tau nih tapi sekarang kita bakal kuis lagi seperti biasa teman motion dan juga sahabat sonora kuis pemenang voucher hp dan sepeda dimana kita bakal ngerolet jadi ada gamenya gitu nih mungkin boleh langsung di share screen nah aduh kira-kira siapa disitu bisa namanya ugi adit gitu gak ini kita berdua ini kita berdua oke ini adalah pemenang voucher gopay dan juga ovo tadi tuh ya oke ini kita akan ngerolet jadi kita bakal teriak bptj baru dipencet oke kita sama-sama yuk ibu polanak bu nadir ini untuk 1 juta ya oke ini untuk 1 juta dulu ya kita ngomong bptj sama-sama ya 3 2 1 bptj oke diputar 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 ini selamat agung kristiano yang berhasil dapetin 1 juta rupiah ya ini nanti langsung dihubungi oleh mbak Ira lumayan banget nih buat transportasi ungu 1 juta tuh 2 bulan lebih gak tau gila iya kalau bisa buat bayar kosan bisa dipake buat bayar kosan tuh bener oke sekarang kita bakal quiz lagi untuk handphone Xiaomi Xiaomi Redmi Note 9 ya ini boleh diganti namanya Ugi semua gak jangan dong jangan dong oke kita teriak lagi seperti biasa bptj 1 2 3 bptj bptj jeng 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 Alexius Sittepo selamat untuk Alexius Sittepo wow mantap sekali dan ini adalah hadiah yang paling ditunggu-tunggu ya sepeda sepeda nih ya teman motion dan juga sahabat sonora yang lagi dengerin langsung aja kita teriak bptj sekali lagi bptj siapa ya kah yang akan dapet sepeda jeng 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 selamat Abdul Majid wow selamat sekali lagi buat para pemenang nanti bakal dihubungin langsung oleh mbak Ira ya untuk informasi bisa ambilnya kapan dan yang lain-lain teman motion dan juga sahabat sonora dan sekarang terima kasih banyak terima kasih banyak juga buat ibu Polana buat mbak Nadin dan juga dokter Koko nah kita bakal akan memberikan ya pelakat benar untuk teman-teman semuanya disini dan karena sudah meluangkan waktunya nih satu jam satu sengaja jam lebih bahkan nah itu dia ini bakal kita kasih pelakat tapi sebelumnya kita bakal kasih tau dulu siapa yang jadi pemenang quiz voucher 250 ribu dan 500 ribu ini nanti bisa langsung di share screen bisa dilihat namanya apakah ada nama teman motion atau sahabat sonora disitu kita bakal lihat jeng 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 aduh ini asik banget sih dapat hadiahnya wah itu dia untuk pemenang voucher gopay ovalling aja sebesar 250 ribu rupiah bisa dilihat ya nama-namanya dan juga ini wah ini ini yang 500 ribu rupiah ini yang 500 ribu rupiah kalau misalnya tadi belum lihat-lihat namanya tenang aja karena nama-nama yang udah tercantum itu bakal langsung dikabarin oleh mbak Ira sekali lagi betul ya nanti bakal dihubungin dan langsung dari kalian dapat hadiahnya langsung dibawa pulang ya dan ini kita akan memberikan pelaka juga buat para narasumber kali ini tapi nanti dikirimkan ya tapi nanti dulu kita foto bareng dulu dong oh boleh gimana ini kita gak foto bareng boleh ya kan ini kita foto bareng foto bareng eh kita gak boleh jaga jarang sini ya oh iya oke kita foto dulu tiga dua satu terus gue senyum aman oke wah terima kasih udah aman ya fotonya ya dan sekarang kita ada pelakat nih untuk narasumber yang bakal nanti dikirimkan iya langsung jadi terima kasih sekali lagi untuk atas waktunya ibu Polana B. Pramesti MSC serta selaku dari Kepala BPTJ kepada dokter Koko juga terima kasih sangat dok sukses selalu di Wisma Atlet ya sekarang katanya nih lagi mengurusi dan juga Mbak Nadine Chandra Winata thank you so much Mbak sama-sama thank you masih kita dapetin sesuatu dari webinar kali ini ya Mbak Nadine kita calonnya kita harus harus jadiin nih ya yes benar dan terima kasih juga nih buat teman motion dan juga sahabat sonora yang juga yang ada di Youtube juga yang sudah menyaksikan kita bersama-sama manfaat banget kita bernobrol-ngobrol kali ini ya benar sekali lagi gak usah takut lagi untuk naik transportasi publik jadi kalau ditanya siapa takut udah kagak ada yang takut semua langsung naik transportasi publik ya betul banget jadi ada kalau seperti itu terima kasih banyak Ugi pamit terlebih dahulu aditya putra dan data pamit urudiri maaf kalau ada terjadi kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan ya sekali lagi terima kasih have a good day bye-bye bye 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 bye